Intro Lalu bagaimana supaya brand kita itu mudah dikenal bahkan mudah diingat jadi ada namanya experiential experiment jadi kita mencoba untuk memberikan experience kepada customer kita contohnya kalau kita punya produk makanan maka orang kalau sudah mengenal merek kita itu ya sekedar tahu kan ya merek tapi dia belum punya pengalaman pertama padahal dalam branding experience itulah yang menentukan dia mau kembali lagi, mau beli lagi atau kemudian merasa yakin atau trust itu tadi maka banyak brand-brand melakukan ini contohnya ada kalau kita mau mengingat misalnya untuk penjualan mobil pasti ada namanya test drive itu untuk apa? yaitu untuk menyingkronkan apa yang ditawarkan itu untuk bisa dirasakan oleh customer-nya itu yang pertama kemudian yang kedua dari strategi identity kita mencoba untuk membuatkan merek membuatkan sebuah merek jadi sebuah makna tadi itu oh ternyata nyaman sih dikendarai gitu atau kalau produk makanan misalnya kita ngomongnya misalnya selain rasanya enak teksturnya juga lembut akhirnya orang juga akan tahu oh ternyata memang benar selain nikmat juga teksturnya itu lembut ternyata beneran seperti apa yang ditawarkan nah setelah itu selesai maka dibikinkan identity-nya yaitu pembuatan merek nah untuk pembuatan merek itu strateginya adalah yang pertama itu yang pertama adalah simple unique kemudian memorable simple itu artinya tidak boleh banyak suku kata jadi 3 baik 4 itu kelebihan jadi kita kalau kita melihat brand-brand besar ataupun brand-brand yang selama ini kita ngomong brand besar itu bukan dari nilai bisnisnya ya tetapi brand-brand yang sekarang ini ada di top of mind contohnya misalnya dua suku kata seperti Sony Nike kemudian apalagi itu rata-rata cuma pendek-pendek itu bukan tanpa strategi artinya supaya mudah diingat simple gitu kan kemudian unik nah unik ini maknanya adalah tidak biasanya gitu jadi unik disini prinsipnya adalah punya faktor pembeda dengan yang lain keunikan itu ada ketika menyebut feel-nya itu ada orang ketika menyebut misalnya Nike Nike itu sejanya artinya apa yang gak onok tetapi itu sebuah keunikan tersendiri gitu nah kemudian memorable memorable itu mudah diingat jangan sampai kita punya produk itu sudah namanya pewanjang kemudian pakai suku kata yang sulit mohon maaf pakai tulisan yang sulit rumit kosa katanya susah diingat jadinya gak memorable gitu nah itu kemudian cara untuk supaya brand kita selain dikenal ya aware tadi itu kemudian sampai kemudian mudah diingat itu caranya seperti itu dibikinkan experience-nya kemudian dibikinkan identity-nya ya mereknya ya logonya dan seterusnya supaya apa orang mudah untuk mengidentifikasi oh ingat warna kuning biru dan merah pasti itu adalah minimarket tertentu gitu itu orang gak bisa baca anak saya yang usia 2 tahun waktu itu itu sudah bisa untuk apa namanya mengidentifikasi karena apa ya itu tadi dibikinkan penandanya supaya mudah diingat nah dalam sebuah branding tadi saya menyampaikan adalah supaya brand itu mudah diingat itu perlu sebuah identitas ya brand identity brand identity itu mencakup ya mulai sound smile, sight, touch, and taste sebuah contoh misalnya di lapangan ya kita sering ini untuk melihat ataupun mendengar ada sebuah produsen roti ini sebuah contoh saja yang menawarkan 3 value ya gitu jadi roti ini menawarkan 3 value yang pertama itu murah gitu kan yang kedua itu penikmat yang keempat itu mudah didapat jadi ada 3 value yang di ini sebuah contoh saja apa tadi itu murah enak dan mudah didapat apakah berhenti disitu oh tidak ternyata masih melalui proses pembuktian pembuktiannya adalah apa saat orang pertama kali berinteraksi dengan produk kita ya jadi setelah dia beli itu kan ternyata benar oh ternyata harganya ada yang 5 ribu juga ada meskipun yang 20 ribu ada tapi dia juga menyediakan angka 5 ribu artinya apa yang dia sampaikan murah terjangkau itu dia penuhi ya jadi promisnya adalah ini murah ya proofnya jelas ini ada harga 5 ribunya misalnya seperti itu nah kemudian yang kedua dia bilang berkualitas atau nikmat oh ternyata benar walaupun dengan harga segitu ternyata teksturnya juga lembut walaupun yang varian coklat ternyata coklatnya juga meleleh oh ternyata sudah lulus ujian juga oh ternyata benar mereka sampaikan nikmat ternyata juga ini lumayan enak juga bahkan di harga segitu nah kemudian mudah didapat oh ternyata juga benar karena tiap pagi misalkan kita ada di kantor ternyata lewat kantor kita nah 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 itu tiap pagi ada gitu belum lagi kita ke sebuah minimarket kalau kita belok ke kanan ngelihat itu oh benar ada tiap hari oh ternyata mudah didapat oh ternyata beneran nah gitu nah proses pembuktian seperti itulah yang penting dalam branding bahwa apa yang kita sampaikan apa yang kita tawarkan harus minimal kita penuhi terlebih lagi kalau kita memberikan memenuhinya lebih daripada ekspektasi nah itu bakal cepat dalam proses brandingnya coba misalnya tadi kita menawarkan sebuah roti yang murah oh ternyata ada orang jualan merek roti tersebut ketika dibeli ternyata persepsinya market oh ternyata gak seperti yang di ini kan gak di apa seperti yang disampaikan katanya murah ternyata juga sama aja dengan roti yang ada di mal misalnya gitu kemudian yang kedua teks apa namanya enikmat berkualitas ternyata setelah dibuka dimakan oh ternyata keras teksturnya keras kemudian gak sesuai ekspektasi nah yang ketiga katanya mudah didapat mana di semua toko gak ada saya nyari kayak gini padahal aku sudah termakan iklan ya baratnya gitu kan sering ada kayak gitu nah itu namanya brain health brain health itu artinya adalah sudah tidak mendapatkan kepercayaan kalau sudah seperti itu kita berawal dari awal tadi menyampaikan bahwa brain itu adalah kata kuncinya adalah trustnya konsumen maka itu sudah gagal gitu itu sudah gagal nah jadi yang penting yang perlu kita perhatikan entah itu fashion entah itu property entah itu jasa entah itu kuliner entah itu konsultan entah itu apalah itu yang membutuhkan sebuah brand ataupun personal brand maka yang penting adalah disitu kita menghindari brain health tersebut yaitu apa yang kita tawarkan kita harus memenuhinya sampai ada sebuah praktisi branding yang menyampaikan prinsipnya branding itu mudah yaitu lakukan apa yang kamu katakan penuhi apa yang kamu janjikan sudah seperti itu nah disitulah titik kritisnya bahwa brain adalah simply trust seperti kata Pak Steve Jobs pasti kalau dipacang itu dia harus terlihat lebih tinggi nah itu adalah value yang secara faktual harus ada ternyata beliau bilang bisa gitu ternyata dihitung HPP nya ternyata gak signifikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati